Jangan ragu, jangan takut untuk menyampaikan kesan pertama itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Halo my friend, apa kabar kalian hari ini? Semoga semakin hari semakin bertambah baik, bahagia, damai, sejahtera, sehat, jasmani, dan juga rohaninya Senang sekali saya Maya Afidata disini dapat menjumpai my friend kembali tentunya di Youtube My Edutainment TV Channel Buat kalian yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe, klik lonceng notifikasinya, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain ya Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe di channel ini dan selalu menantikan video-video yang Maya sajikan Baiklah my friend, pembahasan kita pada hari ini adalah bagaimana cara kita untuk melatih kepekaan di dalam diri kita Bagaimana melatih kepekaan kita? Yang pertama adalah cobalah kalian untuk memperhatikan setiap ekspresi wajah dari lawan bicara kalian Coba diperhatikan bagaimana raut wajahnya Dari mulai matanya, alisnya, bibirnya, patimik mukanya Apakah itu menunjukkan senang, sedih, bahagia, kecewa, atau sesuatu yang terpendam di hatinya yang menyesakkan sehingga ada sedikit ketegangan-ketegangan di otot-otot wajahnya Jadi coba kalian kalau ingat melatih kepekaan, lihat disitu, perhatikan setiap ekspresi yang ditunjukkan oleh lawan bicara Yang kedua, coba perhatikan bahasa tubuh lawan bicara Atau body language ya Apa dia Kira-kira apa tuh? Menunjukkan ekspresi apa kalau seperti tadi gitu Bingung, bimbang, gelap, atau Oh iya, itu seperti itu Mungkin itu adalah dia menunjukkan ekspresi dia senang, dia bahagia Surprise, kaget, tapi masing-masing setiap ekspresi itu mempunyai detail sendiri yang berbeda-beda Dan hal ini memang harus terus dipelajari bagaimana kita memperhatikan setiap detail dari Yang tadi yang pertama adalah wajah, raut wajah Yang kedua adalah body language atau bahasa tubuh Pergerakan tangannya, pergerakan kakinya, pergerakan kepalanya Coba mulai kamu perhatikan untuk kamu melatih kepekaan pada diri kamu Untuk mengembangkan kepekaan di diri kamu Dan yang ketiga itu dengan kamu melatih Senang bersedekah, senang memberi, senang menolong orang Itu artinya kamu melatih kepekaan kamu untuk berempati kepada orang lain Kamu merasakan apa yang orang lain rasakan Kesedihan, mereka membutuhkan sesuatu yang bisa kita bantu Yang bisa kita tolong semampunya kita Nah yang keempat, ketika kalian sudah mulai berkembang kepekaan itu Maka mulai coba kalian merasakan kesan pertama yang ada di dalam hati Nah ini tingkatannya sudah agak lebih tinggi ya Ini ke arah spiritual ya Coba kamu perhatikan kesan apa yang ada di dalam hati kamu Ketika mendapatkan ekspresi atau pandangan yang kamu lihat dengan indera kamu Jadi mulai balance dengan hati kamu Dengan kesan pertama yang didapat di hati kamu Jangan ragu, jangan takut untuk menyampaikan kesan pertama itu Karena biasanya kesan yang pertama yang muncul itu adalah datangnya betul-betul dari dalam hati Dari intuisi kita Kalau yang kedua, yang ketiga, yang kesekian itu biasanya sudah tercampur Terkontaminasi dengan pemikiran, dengan logika Jadi ya agak kurang kemurniannya Nah yang kelima Setelah tadi kamu mencoba menangkap kesan pertama dari hati kamu Apa yang kamu tangkap Perasaan bagaimana Itu mulai kamu coba rasakan emosi apa yang ada di hal tersebut ya Emosi apa yang kamu rasakan dari kamu melihat ekspresi dan bahasa tubuh si lawan bicara kamu itu Nah itu tadi bagaimana kamu mengembangkan Intuisi kamu mengembangkan kepekaan kamu Coba dari hal-hal yang kecil-kecil ya Dengan lawan bicara kita, kita mulai memperhatikan Seperti itu Saya juga dulu awalnya mulanya Itu seperti itu ketika saya mulai Tapi itu sih ketika jaman-jaman masih sekolah ya Masih SMA Sudah sering dibilangin orang Aku coba deh lebih peka lagi gitu Untuk merasakan orang Ketika SMA itu dulu saya mulai suka memperhatikan orang yang ada di dalam satu angkot Sama saya Saya sekolah kan naik angkot ya Angkotan umum ya Saya liatin gerak-geriknya dia Saya liatin wajahnya dia Saya liatin ekspresi mimik mukanya Mulai terus ke bahasa tubuh pergerakannya saya perhatikan Dan itu mulai setelah berkali-kali dilakukan Akhirnya mulai dihatikan Saya merasa nangkep gambaran perasaan ini ya Dan gak mungkin sih Kalau disitu saya bertanya sama orang yang di depan saya Yang saya perhatikan itu Tapi terkadang ya Beberapa kali saya juga menemukan Akhirnya saya menemukan jawaban Jadi tanpa Apa ya Tanpa kita Pikirin gitu Kita gak sangka-sangka gitu Tiba-tiba Dia ngobrol sama temennya yang Apa yang kita rasain itu Diobrolin gitu Nah latihan pertamanya Mulainya saya dari itu Kan tadi Di hati tuh kayaknya dia Dia lagi galau Ini, itu, ini, itu Terus tiba-tiba dia ngobrol ke temen sebelahnya Dia mengungkapkan itu Itu terkadang kita akan mendapatkan jawaban-jawaban Langsung Ya kita gak duga ya Hal-hal kayak gitu ya Tapi itulah adalah Itulah adalah Bagaimana cara kita untuk melatih kepekaan kita Oke my friend Demikian yang bisa saya sampaikan Semoga video ini bisa bermanfaat Untuk my friend semuanya Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye